Halo guys, masih bersama Andrus disini dan kali ini kita akan membahas salah satu gangster terbesar di dunia yaitu Yakuza Kelompok mafia dari Jepang ini punya banyak tindakan kriminal yang menyinta perhatian publik Salah satunya adalah pembunuhan wanita cantik berusia 17 tahun bernama Junko Furuta Nah khusus buat kalian, di video ini kami akan mengupas tuntas mengenai gangster Yakuza Mulai dari sejarah berdirinya, tujuan pembentukan, daftar tindakan kejahatan, dan masih banyak lagi Jadi untuk mengubati rasa penasaran kalian, langsung saja kita simak videonya Sejarah berdirinya Yakuza Awal mula berdirinya gangster Yakuza dimulai di zaman Edo atau di tahun 1600an Saat itu, sebagian dari semuruh Jepang mulai beralih profesi Ada yang menjadi tekiya atau pedagang kelilih yang menjejakan barang berkualitas rendah Dan terkadang memaksa konsumen untuk membeli dagangannya Profesi kedua disebut Bakuto atau penjudi Kelompok Bakuto ini sering berpindah-pindah tempat untuk melakukan perjudian dengan penduduk lokal Anehnya, kebiasaan berjudi para kewaran Bakuto ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang Untuk mengambil uang penduduk lokal dengan cara berjudi Hampir mirip dengan metode judi slot yang sering dilakukan warga plus 62 Bakuto disewa untuk mengambil upah penduduk lokal yang telah bekerja untuk mereka Seiring berjalannya waktu, dua kelompok ini mulai menguasai beberapa wilayah di Jepang Tekiya yang awalnya sebagai pedagang barang palsu berubah menjadi kemenan pasar Hingga akhirnya melakukan tindakan kriminal karena masalah perebutan wilayah dengan geng lain Sedangkan Bakuto yang awalnya gerombolan penjudi bayaran Mereka menjadi dep kolektor atau penagi utang yang tidak segan melakukan kekerasan Dari sini, kedua kelompok ini mulai memposisikan diri sebagai gangster Yakuza Arti nama Yakuza Arti nama Yakuza bisa dilihat dari kebiasaan kelompok awal yang membentuk gangster ini Yang terdiri dari dua kelompok yang sering melakukan tindakan kriminal Karena itu, publik menjudge mereka sebagai gerombolan yang tidak berguna Atau biasa kalian sebut sebagai sampah masyarakat Ada pun makna geta Yakuza diambil dari tiga pasang kartu Oicho Kabu Yang sering merekamankan ketika berjudi Ketika seorang penjudi mendapat kartu dengan angka 8, 9, dan 3 Maka kartu yang mereka dapatkan tersebut dianggap tidak berguna Inilah arti yang mewakili nama gangster dari Jepang ini Kejahatan Yakuza Dari deretan gangster terbesar di dunia Yakuza layak menempati urutan 5 besar dari nominasi gangster dengan anggota terbanyak Dan pasti sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah kriminal yang dilakukan setiap anggotanya Mulai dari perampokan, penculikan, penyelundupan, dan paling mengerikan adalah kasus pembunuhan gadis bernama Junko Furuta Kabarnya gadis yang masih berusia 17 tahun ini disekap selama 44 hari Dan pada masa itu Junko mengalami kekerasan seksual Menurut kabar, remaja yang melakukan aksi penculikan ini memiliki koneksi dengan Yakuza Dan tercatat lebih dari 100 laki-laki yang berbeda melakukan pemerkukan Jadi bisa disimpulkan, gadis ini dirudah paksa lebih dari 400 kali dalam selang waktu 44 hari Bukan hanya itu, para pelaku juga menggunakan benda tumpul seperti kayu, bohlam, dan benda keras lainnya Setelah ditelusuri, motif penculikan ini ternyata berawal dari penolakan Junko terhadap Hiroshi Miyano Kesal karena cintanya ditolak, remaja anggota Yakuza ini pun melakukan penculikan Hal yang paling mengerikan adalah jenazah Junko disimpan ke sebotong kosong Lalu kemudian ditutup menggunakan cor Namun karena kurang teliti, para pelaku lupa kalau rambut Junko tidak tertutup sepenuhnya oleh cor beton Dan akhirnya ini menjadi petunjuk kasus pembunuhan dan pemerkukan gadis cantik ini Pekerjaan Yakuza Mungkin di antara kalian ada yang penasaran dengan pekerjaan Yakuza Penghasilan mereka didapatkan dari aksi kriminal Seperti ikut andil dalam dunia malam Prostitusi, perlompokan, pemalsuan uang, serta berbagai aksi kriminal lainnya Tak heran kalau kelompok ini dikenal dunia karena aksi kriminalnya yang terorganisir Apa Yakuza masih ada? Kalau kamu ke Jepang, kamu masih bisa menemukan beberapa anggota Yakuza yang identik dengan tatonya Namun jumlahnya semakin berkurang karena kebijakan pemerintah yang menekan kelompok kriminal ini Mereka mengeluarkan undang-undang anti Yakuza Di mana aturan ini cukup menyulitkan Seperti kenaikan pajak bagi anggota Yakuza Entah pajak kenderaan ataupun pajak tanah yang mereka tempati Selain itu, anggota Yakuza cukup kesulitan untuk mengakses berbagai pelayanan publik yang ada di negeri Sakura ini Ibaratnya Yakuza ini mirip dengan anak tiri di negaranya sendiri Alhasil, banyak anggota yang keluar dari Yakuza dan memilih menjadi rakyat biasa Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah anggota Yakuza adalah Jangan menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain Hanya karena kita merasa punya kekuatan serta kekuasaan Sebab sekecil apapun aksi penindasan tersebut akan berbalik pada diri kita sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya